Halo cofrens, disini kita punya soal tentang turunan. Nah, kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi berikut, yaitu fx-nya adalah 4x²-5 dibagi dengan 2x ditambah dengan 3. Nah, mari kita kembali disini untuk rumus umum dari turunan, yaitu untuk y sama dengan a dikali dengan x pangkat n, maka dy per dx, yaitu turunan pertama dari fungsi y terhadap x adalah a dikali n dikali x pangkat n-1. Dan disini, jika kita punya untuk aturan pembagian pada turunan, misalkan fx adalah ux dibagi dengan vx, maka untuk f aksen x-nya disini, yang berarti turunan pertama dari fungsi fx terhadap x, akan sama dengan u aksen x dikali n-vx, dikurang dengan ux dikali n-v aksen x dibagi dengan vx yang dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti disini perhatikan bahwa kita dapat misalkan terlebih dahulu untuk 4x²-5-nya sebagai ux. Dan disini untuk 2x plus 3-nya berarti sebagai vx. Berarti kita dapat mencari untuk u aksen x dan v aksen x-nya terlebih dahulu. Nah, untuk u aksen x berarti kita turunkan untuk 4x²-5 terhadap x. Maka kita disini punya, untuk 4x² kita turunkan terhadap x berarti 4 dikali 2, lalu dikali dengan x pangkat 1, lalu disini min 5 adalah konstanta, berarti turunannya terhadap x adalah 0. Dan disini untuk v aksen x akan sama dengan, kita turunkan 2x plus 3 terhadap x berarti kita punya 2 dikali dengan x pangkat 0. Lalu disini perhatikan bahwa untuk 3 adalah konstanta, berarti turunannya terhadap x adalah 0. Kita punya bahwa disini akan sama dengan 8x, dan yang ini sama dengan 2, karena x pangkat 0 adalah 1. Berarti kita mendapati disini, untuk f aksen x dapat kita tuliskan bahwa ini sama dengan u aksen x yang adalah 8x, dikalikan dengan vx yang adalah 2x ditambahkan dengan 3, lalu dikurangkan untuk ux yang berarti kita punya disini adalah 4x kuadrat dikurang dengan 5, dikalikan dengan v aksen x yang berarti 2, lalu kita bagi dengan untuk vx yang dipangkatkan dengan 2, berarti untuk 2x ditambahkan dengan 3, lalu dipangkatkan dengan 2. Berarti dapat kita jawabkan ini menjadi 8x x 2x berarti 16x kuadrat, lalu 8x dikalikan dengan 3 berarti ditambah dengan 24x, lalu dikurangkan untuk 4x kuadrat dikalikan 2 berarti 8x kuadrat, lalu disini dikurangkan dengan min 5 dikalikan 2 berarti disini menjadi plus 10. Lalu disini kita bagi dengan untuk 2x ditambahkan dengan 3, lalu dipangkatkan dengan 2. Nah yang berarti disini dapat kita sederhanakan menjadi yaitu 8x kuadrat, ditambahkan dengan 24x ditambahkan dengan 10. Lalu disini kita dapat bagi dengan yaitu 2x ditambahkan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Nah disini perhatikan bahwa dapat kita keluarkan 2-nya, berarti kita punya 2 dikalikan dengan untuk 4x kuadrat ditambahkan dengan 12x, lalu ditambahkan dengan 5, lalu disini kita bagi dengan untuk 2x ditambahkan dengan 3, lalu dipangkatkan dengan 2. Nah perhatikan bahwa sebenarnya yang ini dapat kita faktorkan, yaitu ini akan menjadi untuk 2x ditambahkan dengan 5, lalu dikalikan dengan untuk 2x ditambahkan dengan 1. Jadi dapat kita faktorkan seperti ini, lalu kita bagi dengan 2x ditambahkan dengan 3 dipangkatkan dengan 2. Jadi kita sudah mendapatkan untuk turunan pertamanya. Sampai jumpa di soal berikutnya.